Pemirsa di Treskrimumpolda Metro Jaya berhasil membekuk 5 tersangka kasus penusukan terhadap salah satu pendukung pasangan calon wali kota Makassar yang terjadi pada Jumat sore lalu. Sementara 2 orang pelaku lainnya masih buron. Usai melakukan penanggapan terhadap 5 tersangka penusukan pendukung pasangan calon wali kota Makassar di Treskrimumpolda Metro Jaya langsung menggelar rekonstruksi. 5 tersangka ini adalah F, MNM, S, AP, dan S. Para tersangka memiliki peran masing-masing, yaitu tersangka MNM menjadi inisiatur pembunuhan, tersangka F menjadi eksekutor pembunuhan, sementara tersangka S menginformasikan situasi lokasi pembunuhan, dan AP, S, alias AR memantau situasi sebelum aksi dilancarkan. Dari hasil rekonstruksi tersebut, kasus penganiayaan hingga tewas ini bermula dari korban yang memiliki video yang didilai menjelekan rival salah satu paslon pil walkot Makassar. Kemudian video ini mengundang amarah salah satu pelaku di Makassar dan mengajak pelaku lainnya merencanakan penganiayaan. Eksekusi korban dilakukan pasca debat pilkada 2020 di salah satu TV swasta di kawasan Palmerah, Jakarta Pusat. Para pelaku melancarkan aksinya dengan bayaran Rp 500.000 hingga Rp 1.500.000. Korban kemudian awalnya adalah melakukan merekam video yang dianggap video itu melecehkan kepada seseorang. Yang tentunya dampak dari video itu mengakibatkan timbulnya kemarahan. Apakah yang bersangkutan mendapatkan hadiah? Betul, walaupun jumlahnya tidak terlalu signifikan yaitu sebesar kurang lebih Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 1.500.000.000. Kini para pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman hukuman 10 hingga 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Angelika Maria, Novan, Ainus melaporkan.